Bertempat di gedung PKK Kebumen, Senin 17 Oktober 2022, diselenggarakan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK. Evaluasi kali ini diikuti 6 tim penggerak PKK desa dari 6 kecamatan yang lolos dalam penilaian tahap pertama pada Agustus lalu. 6 besar tim penggerak PKK desa dari 6 kecamatan yang mengikuti evaluasi, yaitu tim penggerak PKK desa Kedung Waru, Kecamatan Karangsambung, Desa Perigi, Kecamatan Pejagoan, Desa Kritik Petanahan, Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring, dan PKK desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo. Hadir sebagai juri, ketua tim penggerak PKK Kebumen, Nyonya Iin Windarti, yang didampingi segenap pengurus. Evaluasi kali ini meliputi paparan dan wawancara oleh masing-masing pokja. Di hadapan dewan juri, peserta memaparkan program-program yang telah dilaksanakan selama 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan wawancara diikuti pokja 1, 2, 3, dan 4 sesuai bidang kerjanya. Menurut ketua tim penggerak PKK Kebumen, evaluasi ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang diselenggarakan tim penggerak PKK Kebumen. Lebih jauh, Iin Windarti menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan menilai sejauh mana pelaksanaan 10 program pokok PKK di desa. Untuk mengetahui masalah atau kendala yang ada di desa, sehingga diharapkan tim penggerak PKK desa dapat melaksanakan tugas sebagai mitra pemerintah dengan mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga program-program dapat bermanfaat serta dirasakan bagi masyarakat. Kami dari tim penggerak PKK Kebumen melakukan evaluasi tahap 1 dan 2 yang mana diikuti oleh 6 kecamatan dan 6 desa. di mana tahap 1 itu untuk melihat dan menilai administrasi dalam melaksanaan 10 program pokok PKK yang ada di desa. Dari evaluasi ini nantinya akan diambil juara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang berhak mendapatkan piala dan uang pembinaan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.